Konnichiwa Nakama, One Piece live action season 2, Robin akan muncul. Ini dia 5 aktris yang cocok untuk memerankan sang arkeolog jenius. Pemilihan cast untuk One Piece live action harus sangat diperhatikan agar gak membuat penggemar kecewa. Di One Piece live action season 2 nanti, banyak karakter-karakter baru yang akan muncul. Salah satunya, Nico Robin. Kehadiran Nico Robin merupakan momen yang cukup dinantikan oleh banyak penggemar. Berikut adalah deretan aktris yang sempurna untuk memerankan sosok Nico Robin. Kira-kira kalian setuju atau ada pilihan lain? Simak pembahasannya di video berikutnya Nakama. Check this out! Yang pertama, Anya Calotra. Pada awalnya, Anya Calotra merupakan seorang aktris teater, namun ia menjadi populer karena menjadi salah satu pemeran utama dalam seris The Witcher. Nama Anya Calotra melambung tinggi berkat perannya sebagai Yennefer. Yennefer merupakan sosok penyihir hebat yang memiliki kisah kelam. Anya Calotra berhasil memerankannya dengan sangat epic. Kemampuannya memerankan sosok Yennefer menjadikan Anya sebagai kandidat yang sangat sempurna untuk memerankan Nico Robin. Yang kedua, ada Millie Brady. Nama Millie Brady sedang naik daun berkat perannya sebagai Ethel Flight, Lady of the Martians dalam seris The Last Kingdom. Ethel Flight adalah karakter yang pemberani dan sangat ahli dalam bertarung Nakama. Sosoknya yang kuat dan pemberani memiliki kemiripan dengan karakter Nico Robin. Sehingga Brady merupakan salah satu kandidat terbaik untuk memerankan Nico Robin. Yang ketiga, ada Eiza Gonzales. Eiza Gonzales merupakan seorang aktris dan penyanyi terkenal di Meksiko. Ketenarannya dalam dunia musik membuatnya melebarkan sayap ke dunia industri film. Ia terlibat di beberapa film terkenal seperti Baby Driver, Alita Battle Angel, dan Godzilla vs Kong. Pengalaman Eiza Gonzales dalam memainkan peran di film-film tersebut, ia akan cocok memerankan Nico Robin. Lanjut yang keempat, ada Simon Ashley. Simon Ashley pernah memerankan sosok Kate Sharma dalam seris Bridgerton. Ashley berhasil memerankan karakter Kate Sharma yang sangat cerdas dan keras kepala. Karakternya sangat mirip dengan Nico Robin. Berkat penampilan aktingnya tersebut, Ashley akan berhasil memerankan Nico Robin dengan sangat baik. Dan yang terakhir, ada Mackenzie Foy. Mackenzie Foy merupakan aktris yang pernah memerankan Renée Smith-Cullum dalam film seris legendaris Twilight. Ia telah memulai kiprahnya sebagai aktris di usia muda, sehingga bakarnya nggak perlu diragukan lagi nakama. Foy akan menjadi kandidat yang sangat tepat untuk memerankan Nico Robin dengan segudang kemampuan akting yang ia miliki. Terima kasih.